Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas pembukaan Sicilia yang terjadi di dunia pada tahun 2021 dan partai ini dimainkan oleh Kaido Kulaut melawan Johan Dostir pada bulan 8 2021 yang mana pertandingan ini di Kampionship Eropa dimulai dari I4 oleh Kaido Kulaut dan C5 kuda F3 dan D6 D4, CxD4, kuda Kalipion disini dan kuda F6 langsung kuda C3, langkah normal yang dimainkan oleh putih A6 gajah D3 dan E5 menuju varian Najov teman-teman dari pembukaan Sicilia ini kuda Kei2 gajah Kei6 langsung rokade dari putih gajah Kei7 dan kuda ke G3 hitam juga langsung rokade kuda ke D5 kuda B ke D7 dia menolak untuk pertukaran dari hitam melainkan menjaga kuda yang di F6 ini simpat benteng ke B8 kuda kali E7 setelah dicek ini teman-teman dipukul oleh menteri dan B3 B5 disini diterima tawaran pertukaran peon dengan C kali B5 A kali B5 B4 setelah B4 ini teman-teman dari hitam berniat untuk merusak struktur peon sentrum dari putih dengan D5 yang kali D5 disini dan gajah kali D5 setelah gajah kali D5 tentu peon yang di B4 menjadi target menteri hitam disini langsung A3 teman-teman dijawab E4 oleh hitam dan di posisi ini langsung dipin benteng ke E1 oleh putih menteri ke E5 dan benteng ke B1 setelah di ancam benteng ini teman-teman dia bergeser menteri ke D4 karena peon yang mengancam gajah terpin oleh benteng gajah ke E2 mengajak pertukaran disini tapi dari hitam ternyata menolak dia dari ke A7 sekaligus mengincar peon yang di A3 nantinya gajah ke F4 membiarkan peon itu lepas tapi bertukar kualitas ternyata ditolak oleh hitam dengan menaikkan benteng ke B7 setelah benteng ke B7 teman-teman kuda ke F5 jelas target kuda ini untuk cek di E7 sekaligus akan menggerpu gajah nantinya gajah ke A2 disini menghindar sekaligus mengancam benteng benteng ke A1 dijawab oleh putih menteri kali A3 dan disinilah letak brunder dimulai dari hitam teman-teman menteri ke D2 jelas targetnya adalah mengambil gajah yang di A2 benteng ke A7 melindungi daripada pertukaran nanti jelas kalau dipaksakan putih kalah tapi disini gajah kali B5 sekaligus mengancam kuda yang di D7 dijawab oleh hitam menteri ke B3 dan disini langsung gajah kali D7 teman-teman inilah masuk ke posisi serba salah jika di posisi ini teman-teman benteng yang kali gajah maka hitam harus kalah satu perwira baik kembali ke posisi di saat gajah memukul kuda ini kuda kali gajah disini dan menteri ke D4 di posisi ini hitam langsung menyerah teman-teman kok bisa ini secara kualitas atau perwira sama begitu bukan kenapa dia menyerah perhatikan teman-teman kenapa dia menyerah dengan cepat di langkah 27 ini karena targetnya adalah checkmate di G7 menteri akan memukul pion itu langkah terbaik di posisi ini hanya dengan memajukan F6 setelah F6 langsung benteng yang di A7 dipukul serangan ganda yang susah untuk dihindari oleh hitam yang membuat dia harus menyerah ketika disini dua titik yang harus dijaga oleh hitam yakni kuda yang di D7 sama gajah yang di A2 misalnya benteng ke F7 teman-teman maka tetap dipukul gajah yang di A2 menteri kali A2 misalnya perhatikan jelas dua perwira ketinggalan dari hitam kenapa dia menyerah di posisi ini itulah alasannya teman-teman karena dimanapun langkah hitam tetap tidak bisa mengelak apakah mat atau kehilangan perwira baik kita lanjut ke partai berikutnya partai ini dimainkan oleh Jurat Druska dari India melawan Trotskin dari Amerika teman-teman di kampionship Europe masih di bulan 8 2021 dimulai dari E4 C5 kuda F3 dan D6 D4 pion-kali pion kuda-kali pion kuda F6 kuda C3 A6 dan H3 E6 disini langsung G4 teman-teman pembukaan Sicilia varian Adam attack ini sangat tajam untuk serangan ke sayapraja teman-teman menteri ke C7 disini jawab oleh hitam dan gajah ke E3 gajah ke E7 persiapan rokade dan disini menteri ke D2 putih juga mempersiapkan rokade panjang B5 G5 setelah diancam kuda ini dia lari ke D7 teman-teman dan A3 menahan laju pion yang nanti di B4 gajah ke B7 F4 setelah F4 kuda C6 dijawab oleh hitam menantang peraduan F5 diabaikan peraduan itu oleh putih kuda kali kuda disini menteri kali kuda dan disini langsung rokade setelah rokade pendek jelas bahwa dari putih sebenarnya belum siap untuk menyerang teman-teman tapi disini putih langsung benteng ke G1 dia mengabaikan untuk rokade atau mengamankan rajanya terlebih dahulu kuda ke E5 langsung dijawab dengan gajah ke E2 setelah gajah ini ke E2 menghalangi kemungkinan cek di F3 dan kuda ke C6 kembali lagi mengancam menteri menteri ke D2 raja ke H8 disini dijawab dengan benteng ke F1 dan benteng F ke D8 di posisi ini dari putih langsung rokade panjang dan disini teman-teman benteng A ke C8 jelas serangan ganda nanti yang akan dilancarkan oleh hitam dengan mendorong pion B4 tapi disini langsung dimulai serangan yang sangat hening dari putih dengan mengukul pion yang di E6 disini hitam tetap memaksa memajukan pion B4 setelah satu langkah dari ini baru dia sadar dan menyerah kemana langkah dari putih yang membuat hitam itu menyerah teman-teman adalah kuda ke D5 di posisi ini dia langsung merubahkan raja dia baru sadar bahwa ternyata kuda naik ke D5 adalah fatal bagi hitam baik kita analisa kenapa dia menyerah ini kemungkinan yang pertama ketika menteri ini ke B8 maka akan datang benteng memukul F7 gajah ke F8 dan benteng D ke F1 kuda ke E5 dan disini E7 langkah terbaiknya setelah kuda memukul benteng disini maka disini dipukul terlebih dahulu benteng yang di D8 benteng kali menteri dan disini benteng memukul kuda sekilas masih imbang tapi kita perhatikan langkah berikutnya jelas disini satu perwira sudah ketinggalan dari hitam sudah ketika raja nih G8 gajah H5 dan G6 jelas disini langkah teka-teki yang sangat membingungkan dan bisa menghancurkan sekaligus ancaman ceknet menteri ke D4 dan disini misalnya dipukul benteng maka dicek oleh menteri G8 E6 tidak bisa ditutup setelah raja ke H8 maka disini akan datang cek D4 G7 tetap dipukul disini raja kali gajah dan F6 lagi setelah raja ke G8 karena satu-satunya pilihan maka langsung di closing ceknet luar biasa kenapa dia menyerah sampai sejauh ini pemikiran dari hitam ternyata teman-teman kemungkinan yang kedua di posisi ini bagaimana kalau disini langkah dimainkan oleh hitam dengan menteri ke A5 karena diancam oleh kuda tersebut akan datang benteng ke Lepion setelah benteng ke E8 untuk melindungi gajah karena takut kalah serangan benteng DGF1 jelas targetnya untuk menyusun kekuatan nantinya dan setelah menteri ke D8 G6 ini jika dipukul juga serba salah akan datang kuda ke E5 dengan mengancam benteng disini gajah ke H6 dia tidak peduli dan setelah ancaman ini bersifat mendesak maka akan datang dipukul setelah dipukul dicek oleh benteng raja ke G8 benteng ke H8 langkah paksa yang tidak bisa dihindari dia lari salah dimakan salah setelah dipukul oleh raja maka akan datang cek mat kenapa dia menyerah di posisi kuda D5 sudah dipikir mungkin bolak balik sama hitam ternyata tidak ada kemungkinan untuk menang makanya dia langsung menyerah baik kita lanjut ke partai berikutnya partai ini masuk ke permainan catur wanita teman teman Elizaveta melawan Trasakoff yang di turnamen SCC Women 2021 di bulan 9 yang mana Elizaveta megang buah putih dimulai dari E4 dijawab C5 kuda F3 dan D6 D4 pion kali pion kuda kali pion dan kuda ke F6 C3 kuda dan A6 F3 E5 B3 lari kuda dan gajah ke E6 pembukaan Sicilia Farianajov dimainkan di Pertai ini gajah ke E3 dan kuda ke C6 menteri ke D2 dan gajah ke E7 di posisi ini kedua pemain sama-sama rokade teman-teman bedanya panjang dan pendek gajah B1 disini dan B5 lebih dulu hitam ingin menyelancarkan serangan G4 dan benteng ke E8 setelah disini teman-teman dilanjutkan dengan kuda ke D5 mengajak pertukaran tapi disini tidak dibukul dengan kuda melainkan dengan gajah pion ke Liga disini dan disini kuda ke A7 mencoba manuver langkah disini dari hitam simpat dan kuda ke D7 setelah D7 langsung kuda ke A5 jelas targetnya untuk masuk ke posisi B7 teman-teman tapi ternyata jawaban dari hitam kuda ke B6 langsung masuk C5 dan setelah C5 dipukul oleh pion disini teman-teman D6 setelah diancam gajah ini tidak mungkin dipukul karena kalah kekuatan gajah ke F8 dan kuda ke B7 dijawab oleh hitam menteri ke D7 langsung kuda kali pion sekaligus mengancam menteri menteri tidak mungkin turun lagi ke bawah dan dia ke C6 teman-teman kuda ke 4 karena C6 melirik pion yang di F3 kuda ke C4 gajah kali C4 pion kali gajah disini menteri ke D5 ini sangat susah untuk menghindar dari hitam akhirnya dia memukul dan menerima pertukaran itu benteng kali menteri disini kuda ke B5 setelah kuda ke B5 teman-teman 4 dia diusir dan tidak bisa mengancam pion yang di D6 akhirnya dia balik ke A7 lagi D7 benteng karena diancam dia pergi ke D8 dan gajah ke B6 teman-teman kuda ke C6 benteng dibukul oleh gajah benteng kali gajah disini dan benteng ke C1 inilah detik-detik menyerahnya dari hitam F6 di posisi ini teman-teman satu langkah dari hitam menyerah kemana langkahnya dia memukul pion yang disimpan di partai ini posisi hitam menyerah kenapa kita analisa ketika dia lari terbaiknya adalah ke B8 maka akan datang benteng ke C8 ketika benteng kali pion disini putih tidak mungkin mengukul kuda karena bentengnya juga terancam dan disini langsung ke D6 setelah D6 dipukul oleh benteng maka disini tetap dipukul karena gajah terpin atau misalnya tidak dipukul oleh benteng maksud kuda ini mau kemana maksud kuda ini adalah setelah dia masuk ke posisi itu ketika dia tidak memukul kuda misalnya langkah lain maka dipukul kuda ini dan hitam tidak bisa ngapa-ngapain disini teman-teman baik kemungkinan yang kedua di saat benteng kali pion yang disimpat misalnya kuda ini ke D4 menutup ruang akan datang F4 gajah ke E7 dan benteng ke C8 kuda ke E6 F kali E5 dan F kali E5 setelah F kali E5 ini langsung datang kuda ke D6 dan ini juga merupakan langkah paksa nantinya ketika ini dipukul oleh gajah dipukul oleh benteng benteng yang di D8 karena dilindungi oleh kuda sekarang dipukul oleh benteng jadinya ketika kuda ini menghindar langkah terbaik adalah melindungi kuda dan pasti dipukul setelah dipukul maka disini yang terjadi biar dia menghindar kemanapun atau mukul pion yang E 5 mutlak satu benteng kalah dari hitam kenapa dia menyerah di posisi ini itulah alasannya teman-teman kita lanjut ke partai berikutnya dan partai ini teman-teman dimainkan di World Rapid 2021 yang mana juara satunya kemarin Noderbeck teman-teman dan partai ini dimainkan oleh Mikkel Antipov melawan Hernandez di bulan 12 2021 ini teman-teman dimulai dari E4 C5 kuda F3 D6 D4 setelah D4 pion kali pion kuda kali pion dan kuda ke F6 kuda C3 A6 gajah ke E3 dan E5 pembukaan Sicilia varian Bayern dimulai teman-teman kuda ke B3 dan gajah ke E6 F3 gajah ke E7 dan menteri ke D2 di posisi ini hitam langsung rokade putih rokade panjang juga dan disini kuda B ke D7 G4 D5 dan G5 hitam berencana mengancam tapi putih sudah mengancam duluan kuda K5 disini dijawab dengan A3 setelah A3 F6 dijawab oleh hitam H4 dia ingin membuka jalur H ini teman-teman F kali G5 dan disini langsung diterima kuda ke G3 gajah langsung ke H3 jelas disini mengajak pertukaran tapi mengabaikan kualitas yang ini membiarkan benteng yang di H1 ini dipukul ketika disini teman-teman gajah memukul gajah maka yang terjadi benteng kali gajah sekaligus mengancam kuda jelas kuda ini tidak bisa lari teman-teman kemanapun dia misalnya dia dipukul pion dengan tujuan melindungi kuda raja ke B1 menghindar duluan dilanjutkan kan G6 oleh hitam benteng ke G1 setelah benteng ke G1 benteng ke F1 sekaligus memaksa pertukaran akan dilayani kuda kali benteng dan menteri ke D5 cek setelah menteri ke D5 cek raja ke G7 langkah terbaik disini datang gajah ke C1 menolak untuk pertukaran kuda ke B6 jelas kuda yang dari hitam ini sudah terjebak menteri ke D3 dilindungi oleh menteri ke F8 maka disini bisa jadi langkah dari putih ini dengan benteng ke F3 atau misalnya benteng ke H1 tapi yang terbaik adalah ke H1 ketika menteri ini ke F7 ini tetap dipukul setelah ke E6 teman-teman kuda ke D4 oh kok dikasih dikali D4 dan disini langsung menteri cek ke D4 dan ini tidak bisa ditutup kecuali pakai menteri ketika menteri ini ke E5 maka akan datang menteri memukul kuda yang di B6 ketinggalan satu perwira tidak bisa dikejar teman-teman baik di saat posisi ini bagaimana kalau langkah misalnya gajah memukul B3 ketika dia memukul B3 maka akan terjadi pion kali gajah dan kuda kali H1 dan ini memang langkah partai gajah ke E6 cek nah ini masalahnya setelah di cek tentu kuda ini tidak bisa lari ke H8 raja benteng kali kuda benteng kali F3 sekaligus mengancam gajah gajah ke G4 jika di posisi ini gajah kali E3 teman-teman benteng disini ke H7 memukul pion sekaligus cek dipukul salah tidak dipukul salah misalnya dia lari maka akan terjadi tetap dikasih H8 raja ke H8 untuk mukul benteng H2 cek setelah menteri cek pilihannya hanya ke G8 gajah ke E6 dan disini tentu F8 dan tidak bisa ditutup ketika cek di H8 baik kembali ke posisi di saat gajah G4 langkah partai menteri ke F8 teman-teman benteng kali H7 langkah tadi bisa diulang karena sangat terpuruk atau terpojok langkah atau posisi dari hitam ketika ini dipukul dan ini langkah partai memang dipukul teman-teman menteri ke H2 cek sekaligus ada ancaman cek berikutnya ketika dia lari ke G6 langsung cek met terbaik adalah ke G8 datang G6 ini sekaligus ancaman cek met langkah partai hitam melanjutkan dengan benteng ke F1 cek setelah benteng ke F1 raja ke C2 dan di partai ini langsung menyerah kok menyerah tentu teman-teman tidak perlu dijelaskan kemana analisanya yang terbaik langkah untuk hitam jikapun disini bisa dipaksakan ke F2 cek akan dibukul oleh gajah dikali menteri dibukul lagi ancaman mat tidak bisa dihindari walaupun disini kuda ke F8 teman-teman menteri ke F7 dan setelah disini halapan raja akan digunduli satu-satu oleh putih lebih bagus dan lebih terhormat ketika di posisi ini dia langsung menyerah teman-teman baik kita lanjut ke partai berikutnya sekarang beralih ke pertandingan catur rapit wanita teman-teman di bulan 12 yang kemarin juaranya adalah Alexandra Kosteniu dan partai ini dimainkan oleh Bayara Kovanova melawan Miruit di babak ketiga teman-teman dimulai dari 4 C5 kuda F3 dan D6 dilanjutkan dengan D4 CxD4 kuda xD4 kuda F6 dan kuda C3 A6 gajah K3 E5 disini langsung kuda ke F3 teman-teman dia tidak ke E2 ini varian Najov dimainkan di partai ini gajah K6 dilanjutkan dengan kuda ke G5 dengan target mengukul gajah terang hitam D5 dijawab oleh hitam dan E x D5 ternyata gajah ini teman-teman tidak memukul melainkan dia lari ke F5 baik jika dipukul ini kita analisa sejenak akan datang kuda x gajah menteri x kuda disini menteri x menteri kuda x menteri gajah akan datang ke S4 setelah diancam apakah dia memukul gajah atau lari ketika dia memukul gajah maka akan dipukul target yang di F7 tidak bisa dihindari gajah ke E7 atau hitam adalah mengancam pion F6 sama saja intinya kuda akan datang ke F7 benteng ke F8 kuda x E5 kuda ke D7 misalnya kuda F3 lagi sudah aman ini jelas posisi mutlak unggul putih baik kembali ke posisi di saat E x D5 langkah partai gajah ke F5 dijawab oleh hitam dan gajah ke C4 gajah ke B4 di posisi ini kuda pemain langsung sama-sama rokade teman-teman menteri ke E2 dan gajah x C3 B x C3 disini kuda memukul pion yang di D5 menteri ke F3 sekaligus ada ancaman ganda disini dengan gajah atau kuda langkah terbaik memang benar dilakukan oleh hitam dengan menarik mundur gajah ke E6 setelah gajah ke E6 benteng A ke D1 mengepin kuda itu teman-teman E4 disini dijawab dengan menteri memukul E4 karena tidak ada perlindungan di partai teman-teman detik-detik ini dia menyerah jika disini teman-teman ancaman checkmate menteri ini yang di H7 dijawab dengan G6 maka yang terjadi kuda memukul gajah disini sekaligus mengancam menteri dan jika disini teman-teman F kali E6 menteri kali E6 cek raja ke H8 disini langsung dicek bisa ditutup pakai kuda setelah kuda ke F6 gajah ke E5 ancamannya sekaligus mengepin dan mengancam menteri ketika disini kuda B ke D7 maka tetap dipukul oleh benteng kuda terpin sementara menteri tidak bisa bergerak karena disini ada kemungkinan checkmate setelah dipukul oleh menteri akan dipukul kuda dan ini kalaupun ditutup atau dipukul gajah ini tetap harus kehilangan menteri baik jika di posisi ini teman-teman yang terjadi seperti tadi untuk menghindari checkmate langkah partai dimainkan oleh hitam kuda ke F6 dengan target sama-sama kalau dari putih mukul menteri tentu dari hitam akan mukul menteri juga kalaupun pada praktiknya akan bermasalah sebenarnya tetap unggul dari putih langkah daripada kuda ke F6 setelah dipukul misalnya dipukul juga oleh hitam maka disini tetap ketinggalan satu perwira dari hitam teman-teman baik kembali ke posisi di saat posisi kuda F6 ini teman-teman langkah partai dimainkan oleh putih lebih jenius dari itu teman-teman dia memilih memukul pion yang di B7 dan setelah pion dipukul datang kemungkinan apakah gajah memukul gajah atau menteri kesilapan karena takut terancam sekaligus benteng yang harus silang misalnya disini di posisi menteri kesilapan maka dipukul gajah kali kesilapan disini kuda kali F7 dan jika dipukul maka di closing dengan benteng ke D8 dengan checkmate baik kembali ke posisi di saat menteri kali B7 ini teman-teman asik ini untuk dibahas dia datang dengan gajah memukul gajah mengabaikan menterinya sudah mungkin sudah stres tapi ini sebenarnya rapi 25 menit teman-teman benteng langsung mukul menteri disini dan dipukul oleh benteng setelah dipukul dia langsung menyerah karena kemanapun langkahnya tetap tidak bisa mengejar ketertinggalan itu sekalipun dipaksakan dipukul oleh hitam tidak bisa mengejar ketertinggalan perwira dan jumlahnya sama tapi kualitasnya berbeda makanya dia menyerah di posisi di saat menteri mengukul benteng yang di alapan baik sekian dulu teman-teman pembukaan Sicilia dengan menang cepat di tahun 2021 terbaru sampai berjumpa di video berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati